Presiden Jokowi-Dodo kembali menyinggung kurangnya jumlah dokter spesialis dan alat kesehatan terutama di Kepulauan. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan penyelenggara utama di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta. Menurut Jokowi, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 dari seribu dan membuat Indonesia berada di peringkat 147 dunia dan 9 di ASEAN untuk ketersediaan dokter. Selain itu, dokter dan kelengkapan alat kesehatan yang mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Kota Besar pun jadi kendala. Jokowi berharap problem ini bisa terselesaikan di pemerintahan Presiden baru. Tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang Rp124.000, dokter spesialis masih kurang Rp29.000, jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di Kabupaten Kota, sudah sampai di Provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada.